Selanjutnya kita ke informasi dari Afganistan, sodara kerumunan orang yang ingin meninggalkan Afganistan membuat seorang ibu menyerahkan seorang anak balitanya kepada tentara di atas gerbang bandara Kabul. Sementara itu aksi protes menentang Taliban terjadi di sejumlah tempat dan dilakukan sambil mengibatkan bendera nasional Afganistan. Rekaman video yang memperlihatkan seorang anak balita yang diserahkan orang tuanya kepada tentara di atas gerbang ini terjadi pada selasa 17 Agustus lalu di bandara Kabul. Orang-orang saling mendorong memanjat gerbang demi bisa masuk ke bandara dan menaiki pesawat militer yang akan mengevakuasi mereka dari negara itu. Ribuan orang mencoba keluar dari Afganistan beberapa hari terakhir di tengah ketidakpastian dan kekhawatiran bahwa Taliban akan menerapkan kembali aturan yang keras. Di bandara Kabul, penerbangan militer untuk mengevakuasi warga berlanjut sejak Kamis kemarin. Namun akses bandara tetap saja sulit. Pejuang Taliban melepaskan tembakan ke udara untuk mengendalikan kerumunan yang berkumpul di depan bandara. Orang-orang termasuk anak-anak melarikan diri. Tidak jauh dari bandara Kabul, warga juga melakukan aksi untuk menghormati bendera Afganistan. Aksi protes ini menjadi sasaran tembak pejuang Taliban. Tidak diketahui apakah ada korban dari aksi ini. Aksi protes juga terjadi di Provinsi Nangerhar. Seorang dikabarkan terluka. Setelah membubarkan aksi protes dengan kekerasan di Provinsi Kos, otoritas Taliban menerapkan jam malam. Demonstrasi menentang Taliban dilakukan warga saat perayaan Hari Kemerdekaan dan festival Ashoura Shia pada Rabu dan Kamis kemarin.